Intro Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1052 Sudah hadir ke tengah-tengah kita semua lem Dan kukatakan di awal, chapter kali ini penuh dengan hiburan Selain fakta informasi penting yang banyak Oda Sensei berikan Mohon maaf jika rilis reviewnya bergeser dari yang sudah kujanjikan Karena ada beberapa kendala tak terduga Tapi aku yakin, kalian semua setia menunggukan Leo Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar Ea One Piece chapter 1052 Diberi judul Fajar Baru Di sampul atau cover story masih dengan Germa Double Siege Kali ini dengan judul Ilmuwan yang gagal melarikan diri Kita bisa melihat Kaisar Klon Saat pelarian Finsmoke Family Dari markas bajak laut Big Mom Masuk ke cerita dimulai di Tanah Suci Marizoa Gorosei membicarakan muka yang akhirnya muncul kembali Lalu kemudian tentang dua Kaisar Lautan yang jatuh pada saat yang bersamaan Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa para Gorosei tutupi Berita tentang kejadian tersebut akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat Dan di saat terburuk Gorosei mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan Mulai ketar ketir Leo para Gorosei Dan kemudian berpindah ke laut di dekat negeri Wanokuni Terjadi percakapan antara Gorosei dengan agensi P-Zero Yang berhasil melarikan diri dari Wanokuni Gorosei bertanya kembali kebenaran tentang pulau berjalan atau zoo Yang telah kembali menghilang Agen CP-Zero membenarkan hal tersebut Dan mengatakan jika zoo menghilang dalam kabur Dan setelah itu agensi P-Zero menanyakan tentang suatu hal yang mengganggunya Apa itu tadi ucapnya Para Gorosei kemudian membicarakan negeri Wanokuni Jadi perbatasan tetap ditutup Negeri Wanokuni masih hampir mustahil tertembus Mereka pasti telah mengubah rencana mereka berdasarkan situasi saat ini Sepertinya ada seseorang yang cukup pintar diantara mereka Saat ini upaya untuk mengambil alih dengan tentara tidak mungkin Saya berharap setidaknya Anda akan membawa Niko Robin Ucap para Gorosei kepada agensi P-Zero Dan kemudian agensi P-Zero mengiakan dan bersiap dengan tugas yang Gorosei berikan Yaitu membawa Niko Robin Setelah percakapan tersebut Denden musih agensi P-Zero mulai berbunyi P-Zero, P-Zero, Psssss Agen P-Zero mengira jika sedang terjadi gangguan Dan setelah itu denden musih kembali mengeluarkan suara Hei kalian, ucapnya Tetap di tempatmu Aku sedang dalam perjalanan Hmm, ada sosok penting nampaknya ini Leo Yang membajak percakapan P-Zero Dan nanti mungkin kita akan membahas sedikit perihal Niko Robin Di akhir pembahasan karena ini menarik untuk dibahas Baik, berlanjut Tanah negeri Wanokuni dipenuhi dengan kegembiraan Setelah 20 tahun kepedihan menyayat hati Dan perjuangan hebat tanpa henti Akhirnya kini tirani telah pergi Dari tanah para samurai negeri Wanokuni Pulau Onigashima benar-benar terdampar Di daratan negeri Wanokuni saat ini ya Leo Dan berlanjut di dalam kastil pulau Onigashima Basil Hawkins yang kelelahan dan terengah-engah Menanyakan pada Dishdrek Apakah Dishdrek merupakan anjing angkatan laut Mendengar pertanyaan Hawkins Dishdrek berkata Kau pikir aku akan menjawab itu Apa kau tidak ada pertanyaan lain Kau terlihat mengerikan Kupikir kartumu memberitahumu semua akan baik-baik saja Selama kamu tidak mengkhianati Kaido Ucap Dishdrek Yang terbaring di lantai dan penuh luka Sementara Basil Hawkins duduk di dekatnya Dengan kondisi yang juga memprihatinkan Basil Hawkins kita tahu bahkan kehilangan lengan kirinya Setelah pertarungannya melawan killer Kemudian berlanjut Hawkins berbicara kembali Sambil mengingat momen di mana aliansinya Bersama Eustace Kapten Kit dan juga Scratchman Apu Kedatangan seseorang yang tak terduga Yaitu Sang Raja Hewan Buas Hiyakuzuno Kaido Yang kita tahu bersama Semua itu adalah karena ulas Scratchman Apu Yang memang merupakan seorang informen bajak laut buas Kaido Hawkins mengatakan ketika dia menghadapi Kaido Dia melihat kematian dan kemudian menyerah Hingga pada akhirnya Basil Hawkins menjadi bawahan Kaido Sementara itu Eustace Kapten Kit dan krunya Mereka tahu mereka bisa mati Namun mereka tetap berjuang sampai titik darah penghabisan Bahkan jika kali ini aku melihat bahwa kemenangan ada di pihak mereka Apakah kau pikir ada kesempatan bagiku Untuk beralih ke pihak Kit setelah semua yang terjadi Tanya Hawkins pada Disdrek Kemudian masih dengan Hawkins dan Disdrek Disdrek kembali membicarakan tentang ramalan Basil Hawkins Tentang 1% kemungkinan untuk seseorang bertahan hidup Disdrek bertanya siapa orang yang Hawkins maksud Dan setelah itu dengan kondisi menggenaskan dan memprihatinkan Basil Hawkins menjawab jika orang yang dimaksud adalah dirinya sendiri Lalu setelah itu dia mulai terjatuh dan nampaknya mulai kehilangan kesadaran Kemudian berlanjut Timeskip dimulai 7 hari setelah pertarungan berakhir Situasi di Ibu Kota Bunga Warga Wano Kuni berkata untuk tidak melepas dekorasi festival yang baru saja berlangsung Karena menurut Tuan Momonosuke atau Sang Sogun Akan ada festival lain yang akan segera berlangsung Kemudian kita berpindah ke kota Anak-anak menanyakan keberadaan guru mereka Yaitu ibu guru Sarah Hebi Yang telah hilang Dan mereka menanyakan alasannya mengapa Gak sadar aja nih anak-anak Tuh guru sebenarnya seorang gifter Si leher ular Sang pencuci otak generasi muda negeri Wano Kuni Agen propaganda Orochi dan juga Kaido Saat ini ada guru baru di sekolah Guru tersebut meminta maaf Karena menurut Sang Guru Anak-anak harus kembali belajar sejarah pahlawan dari awal Sang Guru mengatakan Jika mereka akan memulai pelajaran sejarah tentang kehebatan Kozuki Oden Warga ibu kota juga mengatakan Keterkejutan mereka Karena Lady Komurasaki Kecantikan nomor satu di negeri Wano Kuni Sebenarnya adalah putri tuan mereka yaitu Kozuki Oden Mereka juga mengatakan jika Tuan Kawamatsu Shikapa Adalah orang yang menyelamatkan Lady Komurasaki Atau Kozuki Hori Dari kastil yang terbakar saat itu Kemudian kita bisa melihat warga negeri Wano Kuni Termasuk anak-anak Bisa menikmati air bersih dengan mudah dan gratis Warga Wano Kuni juga membicarakan tentang kisah kesetiaan yang luar biasa Dari seorang samurai yang melanjutkan perjuangan Di balik wajah Yakuza yang dikenal sebagai Bos Kiyoshiro Dan samurai itu tidak lain dan tidak bukan Adalah salah satu dari Akazaya atau sembilan sarung pedang merah Yaitu Tuan Denjiro Kemudian berpindah ke kebun surga Gerobak penuh makanan dan buah-buahan Tersedia untuk warga Wano Kuni Warga Wano Kuni berkata Apakah kalian pernah mendengar tentang orang yang mengalahkan Kaido? Yap, seseorang dengan nama Joy Boy Meskipun saya mendengar bahwa dia tidak lagi di negeri ini Aku berharap bisa bertemu dengannya Seorang pahlawan yang kisahnya Setara dengan sang dewa pedang Ryuma Wah-wah Sudah jadi seorang legenda negeri Wano Kuni Kapten tercinta kita Leo Mio memang benar-benar hadir Sebagai penyelamat negeri Wano Kuni Dalam wujud Joy Boy atau Sun God Nika Yang tidak lain adalah Monkey Diluffy Berlanjut dan berpindah ke wilayah Ringo Tepatnya di makam abadi Karena akan selalu membeku dan tertutup salju Kawamatsu mempertanyakan perihal pembangunan kuil Kinemon membenarkan hal tersebut Karena dari bukit tersebut Mereka atau orang-orang yang akan dimakamkan Akan bisa melihat dan mengawasi ibu kota bunga Sama seperti sang dewa pedang Ryuma Masih berlanjut dengan Kinemon dan Kawamatsu Yang berbicara di tangga sebuah kuil Kita akan memakamkan Tuan Oden di sini Dan makamnya akan dikelilingi oleh semua pengikutnya Mulai dengan Tuan Yasui Dan semua Daimyo lain yang telah berjuang untuk negeri ini Kemudian diakhiri dengan Asura dan Izo Ucap Kinemon Pedang Asura Doji dan dua senapan Izo Diletakkan dalam kuil sebagai tanda penghormatan terakhir Orang-orang yang gugur Atau kehilangan nyawanya dalam perang Adalah bukti tinta sejarah Lahirnya kedamaian di negeri Wano Kuni Kematian mereka merupakan sebuah kehormatan Yang selalu dicari-cari seorang samurai Berlanjut Onimaru atau sang rubah yang dapat berubah menjadi Gyuki Maru Muncul di hadapan Kawamatsu Kapapapa Onimaru tidakkah menurutmu kita juga akan dimakamkan di sini suatu hari nanti Senang melihatmu masih hidup dan sehat Ucap Kawamatsu Kemudian seseorang kembali muncul Marco Devinic muncul dan menemui Kinemon Apa itu tidak masalah untukmu Tuan Marco? Tanya Kinemon Tentu saja sudah seharusnya Tempat peristirahatan terakhir Izo Adalah tanah kelahirannya Jawab Marco pada Kinemon Kelihatannya aku sudah ditinggalkan lagi Ucap Marco menambahkan Kami mengerti perasaan itu Ucap Kawamatsu Dan Kinemon mulai berbicara Kita yang masih tersisa Jika ada sesuatu yang terjadi kepada para pahlawan kita lagi Aku tidak yakin Aku bisa tetap kuat Mari kita berdoa untuk kesehatan mereka semua Ucapnya Kemudian cerita berpindah Ke puncak kastil Shogun Wano Kuni Ternyata Yamato berada di sana Dia mengatakan jika dirinya lapar Namun kemudian membantahnya Tidak lapar Tidak lapar Tidak lapar ucapnya Lalu kemudian Hiyori muncul Dan mengabarkan informasi pada Momonosuke Kakak dengarkan ini Kau juga Yamato Kun Ucap Hiyori Pada Yamato yang ada di puncak kastil Yamato juga mencoba mendengarkan Apa yang akan Hiyori katakan Dan sambil menyerang Momonosuke Dengan tendangan berganda Hiyori lalu berkata Lufitaro-san dan Joro-Juro-san Akhirnya sudah sadar Momo yang terkena tendangan berganda berkata Ah! Bisakah kau berhenti bersikap tomboy? Meskipun itu tidak sakit Ucap Momonosuke Tendangan tersebut tidak menyakiti Momo lagi Tapi tetap saja Seorang Shogun Kena tendang sama adiknya Dan duet pembuat onar Benar-benar terbangun Daging! Sake! Ucap Lufi dan Zoro serentak Momo, Hiyori Dan juga Yamato Telah tiba di tempat Zoro dan Lufi Yang sedang makan dan minum sake bersama Lufi, Zoro Kamu sudah bangun Pelayan Bawa lebih banyak daging segera Ucap Momo memberikan perintah Groh nyanya-nyanya Ini enak sekali Ucap Nekoma Musi Tambah lagi Tambah lagi Ucap Lufi dan Zoro Yang makan dan minum Tanpa henti Yamato berlari ke arah Lufi Dan berkata Lufi, apakah kamu sudah sadar? Kemudian setelah itu Dia memeluk Lufi yang sedang makan Kita juga bisa melihat Chopper juga memeluk kepala Zoro Momo kemudian berkata Lufi, Zoro Jangan makan terlalu banyak sekarang Aku telah memutuskan Untuk mengadakan pesta nasional Setelah kalian berdua terbangun Itu akan dilangsungkan hari ini Ucapnya Lufi dan Zoro Sedikit kebingungan Dalam hati mungkin Siapa nih orang? Lalu kemudian Momo berkata Eh, aku Momonosuke Apa kalian tidak mengenalku? Ucapnya Lufi sedikit kaget Apa? Oh iya, kamu sudah dewasa sekarang Dan dengan tubuh yang terlihat tangguh juga Lalu kemudian Zoro berkata Apakah itu diwarisi dari Oden? Biarkan aku mencoba mengalahkannya Mendengar ucapan Zoro Momo berteriak Hentikan Ucapnya Si bocil malah ditantang Zoro Gokil, gokil Setelah momen tersebut Momonosuke tiba-tiba mendekati Dan masuk dalam pelukan dada Nami Hentikan Aku diganggu oleh mereka berdua Bantu aku O Nami Ucap Momo Nami kaget dan berteriak Menjauh dariku Ucapnya sambil meninju Momo Dan membuatnya terbang Aku masih delapan tahun Tidak sakit tapi tetap saja Ucap Momo Ah, benar juga ya Ucap Nami Jangan tertipu Nami Momonosuke telah dewasa Dan kemudian Luffy dan Zoro Serentak berkata tentang Momo Seperti yang kuduga Dia tangguh Ucap mereka Dan nampaknya ya Leo Kozuki Momonosuke ini Mewarisi kekuatan tubuh Dari ayahnya Dan sambil dengan wajah puas Melihat Momonosuke Yang selalu membuat iri dan jengkel Iri dengkinik Dari geng lelaki mesum Sanji tertawa Ah, ah, ah Selamat datang Di dunia Momonosuke dewasa Hak istimewamu sekarang hilang Ucap Brook menambahkan Sementara itu Yamato berkata Sambil meletakkan sebuah piring Di atas kepala Momonosuke Pikiran anak kecil Dan tubuh Oden Momo berteriak Jangan taruh piring di kepalaku Setiap kali kita bertemu Kamu memiliki tubuh yang kuat Dan kamu harus berterima kasih Kepada orang tuamu Ku yakin kamu akan menjadi Samurai terbaik di negeri ini Ucap Yamato Yap, aku bekerja keras untuk itu Ucap Momonosuke Berlanjut Nami mengajak Yamato Untuk mandi di pemandian air panas Sebelum festival kembali berlangsung Nami juga bertanya Apakah doa Atau sumpah Yamato sudah selesai Luffy kebingungan Berdoa Sumpah Kemudian si paling Si paling Yaitu Jinbe menjelaskan Jika di negeri Wano Kuni Mereka tampaknya memiliki sebuah tradisi Memegang sesuatu hal Saat mereka berdoa Agar para dewa Mengabulkan keinginan mereka Maksudnya disini Seperti janji saat berdoa Yamato nampaknya Tidak mandi Dan tidak makan Ketika sedang melangsungkan Doa atau sumpah Karena itulah dia berkata Jika dia belum makan Atau mandi Selama beberapa hari terakhir Mendengar penjelasan Jinbe Dan apa yang Yamato katakan Luffy terkejut Apa Jadi begitu ya Terima kasih Yamato bro Itu pasti alasan Mengapa kita semua Baik-baik saja sekarang Jinbe lalu menambahkan Orang yang baik Ucapnya Yamato menahan lapar Dan bahkan tidak mandi Hanya agar doanya Untuk kesadaran Dan keselamatan Luffy terkabulkan Mantap Kembali tanda-tanda ya Leo Tapi belum ada Keputusan Next nakama Atau tidak ada Kata perekrutan Dari mulut Kapten tercinta kita Di lain sisi Zoro bertanya Mengapa mereka Justru tidak sekotor Yamato Dan Hiyori menjawab Dengan love love Itu karena Aku yang membersihkanmu Apa kau senang Dengan itu Hehehe Melihat itu Sanji terbakar Cemburu Kepala lumut Aku punya sesuatu Untukmu Ucapnya yang kesal Sementara itu Roronoa Zoro Tiba-tiba masuk Kedalam mode flashback Ketika Sanji berkata Saat kekuatan Germanya terbangkitkan Setelah pertarungan Jika aku tidak waras Aku ingin Kamu membunuhku Ucapnya pada Zoro Kala itu Dan Zoro Spontan berkata Oh kamu Aku ingat sekarang Aku kembali dari neraka Hanya agar aku Bisa membunuhmu Mendengar itu Sanji merespon Tidak Aku telah menyelesaikan Masalah itu Ucapnya Dan setelah itu Kita bisa melihat Sama-sama Duel keduanya Yang sudah lama Tidak kita lihat Berlanjut Yamato mengatakan Jika tidak ada Pemandian campuran Di kastil tersebut Jadi aku akan Sementara Okiku juga bertanya Tidak apa-apa Jika aku membaginya Dengan kalian Nami bingung Mendengar pernyataan Keduanya Dan dalam Onsen Atau pemandian Air panas Di dalam kastil Semuanya berteriak Waktunya Mandi Di pemandian pria Yamato justru Bergabung Di sana Gak sadar diri Ini wanita Sanji saja Sampai terbang Dengan mimisannya Brook menunjukkan Ekspresi Yohoho Apakah ini mimpi Ucap Brook Dan Sanji Ya Ya Yamato Bagaimana bisa Ucap Momo Yang sampai terkaget-kaget Melihat Yamato Sementara itu Yang lain Larut dalam kebahagiaan Ada Luffy Zoro Jinbei Nekomamushi Dan Chopper Suhunya pas Ucap Yamato Yang topless Kelihatan anunya Tapi tertutup Kuap asap Pemandian air panas Kita akan mengadakan Pesta setelah ini Hebat Ucap Luffy Kemudian berpindah Ke pemandian wanita Si Okiku Malah gabung Para wanita Leo Padahal kita semua Tahu Dia adalah seorang pria Sama seperti Mendiang Kakaknya Izo Selain Okiku Di pemandian wanita Ada Nami Shinobu Hiyori Otoko Otama Dan juga Speed Kembali Niko Robin Tidak ada Leo Nanti kita bahas ya Oke lanjut dulu Ke para warga Mereka berkata Sepertinya pestanya Akan berlangsung hari ini Mari kita rayakan Kembalinya Clan Kozuki Hubungi semua wilayah Ucapnya Kemudian berpindah lagi Ke wilayah Udon Tepatnya di pelabuhan Tokage Franky Usop Dan yang lainnya Telah selesai Memperbaiki Kapal Tosan Sani Kapal Kapten Kit Dan kapal selam milik Lau Franky juga telah selesai Memperbaiki Iron Pirate Franky Sogun Yang sempat rusak Usai pertarungannya Melawan Sasaki Beppo yang melihat Iron Pirate Franky Sogun Matanya berbinar-binar Benda itu sangat keren Super Robot Mamen Laki-laki pasti sukalah Kemudian berpindah Ke Ustaz Kapten Kit Yang berkata pada krunya Jangan bergaul Terlalu akrab Dengan mereka Jangan biarkan Penjagaanmu turun Sebelum kita berlayar Ucapnya Killer juga berkata Tidak peduli Dari mana intel berasal Penulis berita Pasti akan mendapatkan Berita dari tangan mereka Mulai sekarang Kita akan Menggantikan Para Yonko Sebagai target besar Yap Benar apa yang Killer katakan Mereka akan menjadi Incaran para bajak laut lain Untuk digulingkan Setelah apa Yang mereka lakukan Pada Yonko Kaido Dan Big Mom Berpindah ke lain sisi Trafalgar di Waterloo Berkata Perbatasan yang Benar-benar tertutup Mungkin menghalangi mereka Untuk mendapatkan Informasi kita Tapi juga Tidak ada cara Bagi kita Untuk mengetahui Apa yang terjadi Di luar sana Mungkin Bounty Kapten Dan yang lainnya Telah meningkat Menjadi jumlah Yang belum pernah Terlihat sebelumnya Ucap Beppo Menambahkan Sementara itu Seseorang muncul Apa-apa-apa Scratchman Apu Muncul bersama Inbi Sang numbers Nomor 1 Apu berkata Apa-apa-apa Kalian benar Aku tidak tahu Dari mana mereka Mendapatkan intel Bounty yang sangat Kamu pedulikan Ada di dalamnya Apa-apa-apa Apa kalian ingin melihat Semuanya Tertulis disini Bounty kalian Dan orang-orang Yang akan disebut Kaisar Lautan Yang baru Wadidaw Apakah Kit Dan Lau Masuk dalam Jajaran Kaisar Lautan Mengikuti Jejak Kapten Tercinta kita Yang sudah Lebih dahulu Usai Mengacak-ngacak Markas Yonko Big Mom Dan mengalahkan Dua komandan Manisnya Yaitu Charlotte Cracker Dan Charlotte Katakuri Jika benar Maka Lima Kaisar Terbaru Ada Akagami No Sars Kurohige Monkey Di Luffy Eustace Kapten King Dan Trafalgar Dewa Terlau Menarik Menunggu Kebenaran Yang akan Terungkap Selanjutnya Dan sedikit Membahas Kok Niko Robin Tidak terlihat Apakah dia Tertangkap Atau diculik Atau apa Yang terjadi Padanya Yang pasti Tenang dulu Leo Karena di chapter Sebelumnya Dia terlihat Kok Saat Yamato Menyatakan Akan bergabung Dalam kelompok Bajak Laut Topik Jerami Kemungkinan besar Dia tidak terlihat Pasti Seperti biasa Ketempat Rahasia Yang berhubungan Dengan abad Kekosongan Atau Foneglyp Yang kita tahu Sampai sekarang Belum kelihatan tuh Rod Foneglyp Atau Foneglyp Merahnya Yang kita tahu Juga Bahwasannya Rod Foneglyp Dimiliki oleh Kaido Yang ada Di Wano Kuni Kemungkinannya Niko Robin Bersama dengan Denjiro Dan Inuarashi Mengingat Ketiganya Tidak terlihat Di chapter Kali ini Menarik Untuk Sama-sama Ditunggu Leo Berlanjut Sesuatu Yang mengejutkan Admiral Ryukyugyu Atau Admiral Green Bull Muncul Di dua panel Terakhir Chapter 1052 Admiral Green Bull Berbicara Dengan fleet Admiral Sakazuki Alias Akainu Dan Seperti yang Sudah kita bahas Admiral Green Bull Memiliki bunga Di punggungnya Yang dia Gunakan Untuk terbang Seolah-olah Mirip Kayak Pokemon Ini Leo Dan Ini Semakin Memperkuat Kemungkinan Dari Kekuatan Buah Iblisnya Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Yang Berhubungan Dengan Tumbuhan Atau Tanaman Berlanjut Kepercakapan Green Bull Dan Akainu Akainu Berkata Beritahu Aku Posisimu Saat Ini Aku Sudah Bilang Sakazuki San Aku Ada Di Langit Lebih Spesifik Lagi Aku Aku Bisa Melihat Wano Di Depan Ucap Ryokyugyu Kau Tidak Diizinkan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Perlu Kau Mengerti Ryokyugyu Ucap Akainu Dengan Marah Ya Ya Aku Mengerti Astaga Ucap Ryokyugyu Admiral Ryokyugyu Muncul Leo Nampaknya Admiral Ryokyugyu Alias Admiral Green Bull Datang Sendirian Dan Tanpa Armada Perang Atau Booster Call Modal Nekatkah Ni Admiral Secara Mikir Saja Leo Dia Datang Sendirian Ketempat Dimana Orang-orang Kuat Yang Baru Saja Menggulingkan Dua Kekuatan Besar Atau Dua Yonko Shirohige Saja Kala itu Full Tiga Admiral Hadir Belum Lagi Kekuatan Lain Yang Juga Bersiap Menghadang Shirohige Lah Ini Nantangin Para Kapten Yang Baru Saja Menumbangkan Yonko Pertanyaannya Pertanyaannya Kenapa Ya Leo Alasan Green Bull Apa Ada Misi Lain Misalnya Diam-diam Menculik Atau Merebut Niko Robin Atau Justru Dia Hanya Ingin Melihat Wano Kuni Karena Suatu Hal Atau Justru Lagi Mungkin Dia Memang Berkaitan Dengan Negeri Wano Kuni Menarik Untuk Kita Tunggu Bersama Kebenaran Yang Akan Terungkap Selanjutnya Karena Menurutku Tipikal Dari Admiral Green Bull Kurang Lebih Dengan Kuzan Atau Fuzitora Orangnya Masih Lurus Leo Selain Itu Ada Yang Menarik Ya Leo Para Admiral Angkatan Laut Ini Rata-rata Unik Aneh Dan Lucu Sekaligus Wah Juga Cara Mereka Melakukan Perjalanan Secara Pribadi Untuk Menjelajahi Lautan Di Dunia One Piece Kalau Secara Resmikan Kita Tahu Dia Berangkat Menggunakan Kapal Nah Alias Green Bull Yang Bergerak Atau Melakukan Perjalanan Dengan Menggunakan Sekuntum Bunga Raksasa Yang Berputar Bak Baling-Baling Lalu Tentu Saja Ada Si Mantan Admiral Aukiji Alias Kuzan Yang Menggunakan Sepeda Ontelnya Dalam Mengarungi Lautan Tentunya Dengan Bantuan Kemampuan Buah Iblisnya Dengan Cara Membekukan Permukaan Laut Yang Dijadikan Jalur Lintasan Roda Sepedanya Kemudian Lagi Ada Admiral Kizaru Alias Borsalino Ini Juga Unik Leo Kita Pernah Melihatnya Mengendarai Sebuah Peluru Meriam Yang Ditembakkan Mengingat Dirinya Yang Memiliki Kecepatan Bak Cahaya Dengan Kekuatan Buah Iblisnya Kemudian Ada Admiral Fujitora Alias Iso Dengan Kekuatan Buah Iblisnya Dia Menciptakan Alat Transportasi Dengan Permukaan Tanah Yang Diangkat Dengan Kekuatan Gravitasi Yang Dia Kendalikan Gimana Leo Kece Badaikan Para Admiral Tinggal Nunggu Mantan Admiral Akainu Alias Sakazuki Yang Kini Menjadi Fleet Admiral Yang Belum Kita Lihat Bagaimana Cara Unik Dia Berpindah Atau Bertransportasi Apakah Makai Magma Menarik Untuk Ditunggu Bersama Dan Kabar Terakhir Minggu Depan Tidak Libur Mantap Tapi Setelah Itu Oda Sensei Rehat Sebulan Leo Karena Hal Penting Lain Yang Juga Berhubungan Dengan One Piece Baik Mungkin Segitu Dulu Yang Bisa Aku Bagi Bersama Kalian Leo Semoga Kalian Terhibur Dengan Apa Yang Aku Buat Dalam Kesempatan Kali Ini Terakhir Jika Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Atau Hal Yang Menurut Kalian Kurang Pas Atau Kurang Tepat Marga Anime Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekian Terakhir